yaitu ada perubahan direksi di KCIC yang mana kita ketahui bersama ada yang namanya Kereta Cepat, Jakarta, Bandung yang kabarnya di tahun 2022 untuk gelombang pertama katakan itu akan mulai beroperasi Nah, poin pentingnya adalah ada kabar yang menyebutkan memang perubahan ataupun perompakan manajemen di KCIC ini sebagai dampak dari keuangan yang membengkak yang sedang dialami KCIC ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama saya Agus Mauludin Peneliti di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan dan juga mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan isu yang memang sangat menarik untuk dibincangkan khususnya terkait dengan kajian di Sosiologi Perkotaan Nah, isu yang sempat santer yaitu ada perubahan direksi di KCIC ya yang mana kita ketahui bersama ada yang namanya Kereta Cepat, Jakarta, Bandung yang kabarnya di tahun 2022 untuk gelombang pertama katakan itu akan mulai beroperasi Namun ada perombakan manajemen di KCIC ini yang notabene adalah konsorsium gitu ya dari berbagai perusahaan tentu perusahaan di BUMN dengan dari China gitu Nah, poin pentingnya adalah ada kabar yang menyebutkan memang perubahan ataupun perombakan manajemen di KCIC ini sebagai dampak dari keuangan yang membengkak yang sedang dialami KCIC ini ya memang tidak bisa terlepas dari persoalan ekonomi di masa pandemi ataupun dalam hal-hal teknis lain seperti pengembangan drainase karena dampak banjir yang terjadi nah ini tentu sangat memberatkan perusahaan ya dikabarkan juga memang perombakan manajemen ini tidak lain untuk menyehatkan kembali sebetulnya ya bagaimana KCIC ini lebih bisa bergerak tidak terkendala terkait dengan masalah finansialnya nah ini menarik kalau kita merujuk beberapa kajian sebetulnya ya di Sosiologi Perkotaan terkait dengan transportasi yang mana kita ketahui bersama juga bahwa kereta cepat Bandung, Jakarta ini memang high cost gitu ya karena secara kecepatannya pun kabarnya itu 350 km per jam jika menggunakan kereta biasa itu membutuhkan sekitar 3 jam Jakarta-Bandung dengan adanya kereta cepat ini bisa memakan waktu ya sekitar 35 menit setengah jam sampai 45 menit tentu ini berbanding lurus juga dengan cost ataupun ongkos yang harus dikeluarkan bagi penggunanya nah kalau kita merujuk pandangan tokoh dan teori ya di Sosiologi Perkotaan ada Lovem memang secara garis besarnya terkait dengan pembangunan rel kereta api dan juga bagaimana akses jalan ini tiada lain memang selalu ada dampak baik itu secara lingkungannya tentu kan ada istilahnya kajian namanya amdal ataupun kajian-kajian lainnya tapi tetap saja ini akan banyak bersinggungan dengan lingkungan dalam hal ini bagaimana lingkungan hidup ada pertumbuhan dan lain-lain yang memang tergambar juga dalam teorinya Lovem seperti itu dan secara pandangan umum juga bahwa yang namanya akses transportasi ini tiada lain memang untuk menunjang kebutuhan kapitalis dalam konteks ini sangat jelas bahwa memang kereta cepat ini memang kelasnya pun jelas juga bagi para pembisnis yang memang membutuhkan waktu cepat dan tentu nyaman agar visibilitas artinya mobilitas gitu ya yang jelas begitu artinya rapat yang satu siang misalkan harus dihadiri sedangkan di kesibukan yang ada di pusat kota katakan Jakarta 30 menit bisa sampai ke Bandung untuk mobilitas cepat seperti ini nah ini tentu peruntukannya untuk kelas sosial atas ya menengah atas dan ini memang dalam kajian perkotaan sudah sejak lama dibahas dan untuk apa namanya untuk tokoh-tokoh yang bermunculan pun banyak juga yang memang mengkaji ini poin penting dari pembahasan singkat kali ini bahwa memang aspek aspek manajemen tadi yang sudah saya sebutkan di tubuh institusi ya katakan di BUMN baik itu konsorsium ataupun memang murni dari BUMN badan usaha milik negara kita bisa jadi menjadi apa namanya menjadi cara ataupun langkah yang bisa diambil untuk pemulihan masalah finansial dan gerak perusahaan ke depannya dan hal ini pun tentu akan bersinggungan dengan kajian-kajian dalam hal ini saya menyebutkan kajian perkotaan sosiologi perkotaan ini bersinggungan dengan bagaimana dampak dari lingkungan ataupun sosial ekonomi begitu ya poin pentingnya terkait isu yang memang cukup ramai di ruang publik terkait dengan ada perombakan ini ya memang ini harus disiasati betul artinya bagaimana transportasi yang digunakan oke terima kasih sampai berjumpa kembali dalam pembahasan berikutnya salam selamat menikmati Terima kasih telah menonton!